Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan sharing video tentang bagaimana caranya top up saldo Shopee Pay melalui Indomaret. Kemarin saya juga sudah bahas video tentang caranya top up saldo Shopee Pay melalui Alphamidi atau Alphamart. Silahkan teman-teman tonton juga videonya. Dan kali ini saya akan tunjukin caranya mengisi saldo atau top up saldo Shopee Pay melalui Indomaret. Silahkan ditonton video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Shopee. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Shopee ini, silahkan di-download terlebih dahulu di Playstore. Dan kemudian disini kita klik yang isi saldo Shopee Pay. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa lihat saldo Shopee Pay saya sebesar Rp. 23.901. Kemudian kita klik isi saldo. Nah, disini ada beberapa pilihan teman-teman untuk mengisi atau top up Shopee Pay-nya ya. Melalui transfer bank, Alphamidi maupun Indomaret. Disini kita akan pilih yang Indomaret. Kemudian kita klik konfirmasi. Disini langsung aja kita klik atau ketik nominal yang ingin kita top up. Saya akan top up sebesar Rp. 950.000. Nah, disini kita klik bayar sekarang. Oke, akan tampil seperti ini ya teman-teman. Kode pembayaran ini adalah kode yang kita gunakan nanti di Indomaret. Akan kita berikan kepada staff Indomaret. Jadi teman-teman diingat kode tersebut ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman perlu perhatikan juga petunjuk Indomaret ini. Teman-teman baca poin 1-4. Sebelum melakukan pembayaran ke Indomaret ya. Kemudian kita datangi Indomaret terdekat dari alamat kita. Langkah pertama, kita sampaikan kepada kasir Indomaret untuk melakukan pembayaran ke Merchan Shopee. Kemudian langkah kedua, tunjukkan kode pembayaran ke kasir dan lakukan pembayaran sebesar nominal yang teman-teman ingin top up tadi. Kemudian langkah ketiga, setelah transaksi berhasil, kamu akan mendapatkan bukti pembayaran. Mohon disimpan bukti pembayaran sebagai jaminan apabila diperlukan verifikasi lebih lanjut. Dan langkah keempat, pesanan kamu akan terverifikasi secara otomatis dalam aplikasi Shopee setelah pembayaran berhasil. Setelah kalian melakukan langkah-langkah pengisian saldo di Indomaret tadi, jangan lupa kalian mengecek langsung saldo kalian di Shopee Pay ya. Nah, kalian bisa lihat disini saldo saya hanya tersisa Rp388.000 karena tadi suami saya sudah keburu check out belanjaannya di Shopee, jadi sudah berkurang Rp585.000. tapi dari notifikasi pengisian saldo di Indomaret sudah berhasil diisi sebesar atau ditambahkan sebesar Rp950.000 ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah bertambah sebesar Rp950.000 tapi tadi sudah keburu check out, jadi berkurang lagi, belum sempat saya video ya. tapi sudah tidak apa-apa lah ya. Yang penting notifikasinya sudah berhasil ditambahkan dan salus saya sudah bertambah. Oke, sekian teman-teman cara mengisi saldo di aplikasi Shopee Pay melalui Indomaret. Silakan teman-teman coba langsung di aplikasi Shopee kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya.